Kualifikasi ya, itu dia hasil kualifikasi dari kelas Pro 1 Dan Tom Qualifier kali ini kita sudah mendapatkan satu nama dari orang Indonesia kembali Yang memberikan a briefing Kemarin perbedaan Iya, perbedaan tipis Tiga poin Tiga poin ya Jadi, prediksi TB Babak selanjutnya, lawannya adalah Naoval Yudanar Rekan setim Dan rekan mainnya Sama gak masalah racing is more? Tapi tentunya akan ada satu Pro Caldera Lanjut ke bawah top 8 Let's go Here we go, menuju outer pertama, Awi Shahab on the lead Very, very big angle from Awi Shahab And very close Di kerb sangat-sangat baik Masih Awi Shahab melakukan leader yang sangat perfect Tapi masih di sebelah oleh Naoval Naoval memberikan semua power Pin to pin Kita lihat Awi on the chase Kita lihat siapakah Yang akan menangkan battle Sesama gak masalah ini Danar menuju outer pertama Sudah dibuka angle-nya Dengan sangat baik Dua-duanya membuat angle yang sangat persis Sangat besar Masih dari keduanya Sangat-sangat dekat Proximitinya dijaga sangat baik Oleh Awi Shahab Menuju outer ketiga Dan juga outer terakhir Danar Kita latihnya lagi oleh Awi Yang agak sedikit Melakukan adjustment Di akhir-akhirannya Top 16 kali ini Kita lihat siapakah yang menang Awi Shahab Goes to the top 8 Noval Yudhanar Yang sangat-sangat Paul Tapi sayang sekali ketemu lawannya Memang cukup strong kali ini Awi Shahab Wow Soxley Let's go Surapot Will lead Josh Soxley Will chase Kita lihat Mobil baru dari Surapot Yaitu BMW Dan mobil dari Josh Soxley The Mustang Yang kita lihat sudah di J99 Di ronde pertama Dilepaskan oleh jury Start Let's go A bit too straight Untuk Josh Soxley Surapot With a big angle Di clipping kedua Diberikan Kita lihat Switching Dua in the clipping Safe for now Josh Soxley Start to attack Clipping terakhir Kita lihat Josh Soxley Menurikan serangannya Kepada Surapot Yang memberikan lead Yang sangat-sangat rapi Mistake on the first clip Kita lihat Josh Soxley Surapot Jumping Komitmen yang ditunjukkan Oleh Josh Soxley Memang tidak main-main Surapot With a big momentum To attack Kepada Josh Soxley Tapi dia masih Berada di samping kanan Dari mobil Josh Masih bisa diimbangi Sepertinya Kita lihat Kembali bersamping-sampingan Kalian lebih dekat Mesti ke sebuah tempel Barang dari Surapot Sayang sekali Menyuntuh secara Terlalu Dan ternyata Josh Soxley Dengan mobil Mustangnya Mustangnya Lolos ke babak Top 8 Digantikan oleh Surapot Dengan mobil BMW A92 Stephen Lockstone Carbon Drifting Australia Versus Nafat Nuti Kedua kalinya Hati-hati Hati-hati Mereka Kepada komitmen Dari Stephen Lockstone Nafat Nuti Masih mencoba Untuk mendekat 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 Tapi kita lihat Baik sekali Stephen Lockstone Di inter pertama Dan inter kedua Menuju outer terakhir Nafat Nuti Memberikan last attack Mencoba untuk mendekat Mencoba untuk mencari Pin to pin Tapi masih belum Step pertama Bahkan malah lebih besar Di Stephen Lockstone Oke Sudah bertukar posisi Nafat Nuti Jump Drifting Menuju outer pertama Wow Langsung diserang Di outer pertama Oleh Stephen Lockstone Kita lihat tadi Luar biasa Masih Masih sangat-sangat ketat Menempel dari kedua Proximity Ditempel terus Oleh Stephen Lockstone Top 4 battle Top 8 battle Dan ini akan menjadi Stephen Lockstone From Australia Bahasa Inggrisnya Buku Buku Kalau buku jatuh Buku-buku 180SX Melawan 180SX Sandy kali di depan Davide di belakang Kita lihat Dilepaskan mereka berdua Menuju clipping pertama Ke Celaka Korban tembok Ketiga Hari ini Tentunya yang pertama Di kelas Ini adalah Full advantage Full advantage tentunya Oke Kita tidak tahu Ini adalah drifting Apapun bisa terjadi Davide dilepaskan Dari sama Sandy Pramantino Let's go Kali ini aman Untuk mereka berdua Sandy Pramantino Banyak sekali Adjustment disana Menuju clipping kedua Dan menabrak sedikit Mobil dari Davide Dorigo Tapi masih bisa Dilanjutkan oleh Dre Dua clipping terakhir Kita lihat Davide Dorigo On the wall And Sandy Pramantino Is nowhere to be seen Terima maju Yang dia adalah Dre Davide Dorigo Welcome back to the top 8 battle Kita akan masuk Dantang selanjutnya Mustafa Amine Well Anime Welcome Welcome back Welcome back Dari Indonesia Yaitu Andreas Kurniadi Ya absen di ronde kedua Kami hadir kembali Di ronde ketiga Dan sudah dilepaskan Tava On the lead Akan dikejar tentunya Oleh Andre Sudah dibuka angle Oleh Tava Full commitment Dari Tava Terlihat jelas Masuk menuju Inner pertama Kemudian switching ke kanan Inner kedua Sangat baik dari Tava Kita lihat Andre Kembalikan serangannya Di outer terakhir Outer terakhir Pin Pin Tidak berdekat posisi Kami Andre yang nanti Dilikar Uh Tava langsung Burn out disana Sudah dibuka oleh Andre Apakah tidak Begitu Tapi Ada drop tire dari Tava Kita lihat Masih dikempel terus Oleh Tava Tapi Andre Dia utama-tama Yang tidak begitu dalam Masih dilanjutkan oleh Andre Dengan sangat baik P2P Wall riding Dari keduanya Sangat-sangat baik Apakah itu bisa dipatahkan oleh Andre Azkurniadi Dan hasilnya adalah Tidak Mustafa Amine Akan maju kembali Ke babak top 8 Dalam pertandingan Pertamanya di Season ketiga Indonesian Digital Drift Seri Umbu Gilbert Yang akan melawan Benji Tengah Oke Up qualifier di ronde Sebelumnya Umbu Gilbert Akan bertemu dengan Benji Oke Sudah dilepas Keduanya Akan menuju Jump drifting Ke outer pertama Benji Umbu kena sangat baik Ada setiap adjustment Dari Benji Oh terlalu keluar Sepertinya Umbu Kita lihat Mencoba untuk mendekat Benji tadi agak sedikit keluar Tapi Umbu masih mencoba Untuk mendekat kembali Lujuk Outer Outer terakhir Kita lihat Wall ride dari Benji Umbu Agak sedikit telak Bisa mendekat Yes Kalimu sudah mendekat Posisi Umbu Gilbert On the lead Jump drifting Dia menuju Outer Wow Excellent Dari Umbu Gilbert Tapi masih ditempel Terus oleh Benji Menuju outer Di tiga Dan juga outer Terakhir Wall ride Kita lihat Ah Terjadi setuan sayang Dan hampir Saya terjadi Pintu pin Mungkin Ada Oke Pilihan yang diadakan Satu kali lagi Disqualifikasi Untuk Benji Dan An automatic win Untuk Umbu Gilbert Silahkan jelaskan Hanya diperbolehkan Mbak Medin Jadi akhirnya Disqualifikasi Benji Dan kita masuk ke Battle selanjutnya Artyom Trusevic Melawan Adi Nugroho Sudah dilepas Adi Nugroho Melakukan Kesalahan Sepertinya Terlalu Dalam Ketika masuk Ke jam Drifting Dan Harus lurus Tadi mobil Ya Dan akhirnya Menghantar Mobil dari Anggung Seperti Artyom Is fighting Against The Lord Adi Lord Adi Sayang sekali Melakukan Kesalahan Sedih Dan Run Keduanya Kita lihat Apakah Bisa Diperbaiki oleh Adi Nugroho Atau mungkin Artyom Kesalahan Sepertinya Artyom Wow Pembuka Sang-sang Besar Dari Artyom Dari Seceminian Ke mobil Adi Masih Bersamping-sampingan Mobilnya Menuju Innerklip Kedua Outer Ketiga Dan Juga Outer Terakhir Kita lihat Artyom Oh Pin-to-pin Jari saya Terjadi Di Outer Terakhir Drama Later on And Artyom Akan Maju ke babak Top 8 Setelah 9 versus S14.9 Samuel Mirandon Versus Lucas Pasquini All 08 Dengan livery berwarna merah Adalah Samuel Livery berwarna ungu Aksennya Dengan nomor 24 Yang adalah Lucas Let's go To the first Clipping zone Jumping Cukup jauh Di mereka berdua Besar sekali Angle yang diberikan oleh Samuel Mirandon Lucas Pasquini Dengan angle yang besar Mencoba untuk mengejar Dari mobil Samuel Mirandon Dan terkejar Sepertinya di dua Inner Clipping Yang ada disini Kita lihat Clipping terakhir Ditempel saja Samuel Mirandon Ada serangan tadi disana Tapi tidak terlalu rapi Seperti Let's go To the jumping Dan Clipping Pertama Kali di Kembali terjadi Di babak top 16 Ini adalah Kecelakaan yang Keberapa nih Beb? Sudah banyak Sudah banyak Ketiga juri Sudah mendapatkan hasilnya Dan hasilnya adalah Lucas Karena memang DDI DDS Season ketiga Ronde ketiga Kelas Pro 1 Internasional Dan kita Akan masuk Ke babak Top 8 Dan kita punya Awishahab Versus Josh Oxley Untuk match pertama Kemudian di match kedua Ada Steve Kita hanya punya dua Sepertinya Perwakilan dari Indonesia Kali ini Di top 8 Ronde ketiga Yes Awishahab Versus Josh Oxley Pertamanya Australia Oke Awishahab Jagoan Ronde ketiga Top qualifier Akan melawan Josh Oxley Let's go Awishahab Sudah melajukan Mobilnya Menuju Outer Pertama Kita lihat Seperti biasa Anglenya Luar biasa Besar Dan kali ini Menuju Inder pertama Ya di dua poin Saja seperti ini Dan se kedua Tapi masuk ke Outer terakhir Wall right tentunya Joss Oxley Menempel Memberikan Sebuah Atau mungkin Steeringnya juga Kali ini Sudah Bertukar Posisi Josh Oxley Dengan Mustangnya Menuju Outer pertama Lompat Sudah Nampaknya Tidak Begitu Dalam Di Outer Pertama Masih Ditempel Terus Oleh Awi Shahab Transisi Ke kanan Menuju Outer Ketiga Dan juga Outer Terakhir Wall right Disini Kita lihat Awi Memberikan Sebuah Serangan Terakhir Tapi nampaknya Ada sedikit Sentuhan Tadi yang Membunuh Momen Dan Pemenangnya Adalah Awi Shahab Dari Gampas Area Si Esport Melaju Ke Babak Semifinal Andre Dorigo Sorry Davide Dorigo Bukan Nampak Nanti Davide Dorigo Sorry Demon Drift Tim Carbon Dan Dre Akan Belakang Sudah Dilepaskan Untuk Mereka Berdua Cukup Cepat Kali ini Mereka Berdua Menuju Zona Pertama Jumping Yang Sangat Baik Dari Mereka Berdua Terlihat Sejarak Yang Cukup Jauh Di antara Mereka Berdua Sepertinya Keluar Dari Mobil Steven Luxton Saat Berada Di Clipping Kedua Sayang Sekali Kali Ini Davide Dorigo Mencoba Mendepatkan Gap Yang Ada Cukup Dekat Kali Ini Tapi Sayang Terjadi Sebuah Sentuhan Sayang Dari Dorigo Di Clipping Terakhir Dan War Rite Dilakukan Oleh Mereka Walaupun Ada Beberapa Kali Nyentuh Tembok Kayaknya Impas Tires Off Dari Steven Lalu Satu Sentuhan Tambahan Dari Kita Sudah Berada Di Run Kedua Posisi Sudah Ditukar Kali Ini Dere Akan Dari Depan Dilepaskan Untuk Kereka Berdua Sepertinya Sangat Baik Dari Steven Loxton Pin To Pin Di Clipping Pertama Terlihat Memberikan Sedikit Momentum Di Dua Inner Clipping Kita Lihat Akankah Steven Loxton Menyerang Kembali Davide Salah Minor Kita Lihat Dan Pemenangnya Oh Tidak Ada One More Time Pemenangnya Pemenangnya One More Time Please Do Comment Oke Kali Ini Battle Ketiga Untuk Steven Loxton Dan juga Davide Dorigo On The lead Steven Loxton Full Commitment Yang Berakhir Dengan Semua Ketecewaan Tentunya Untuk Steven Loxton Dan Para Defense Dimana Steven Loxton Menyentuh Wall Dan Harus Tire Drop Mobil Urus Menuju Garis Terluar Momentum Momentum Dari Mobil Tentunya Oke Davide Dorigo Kali Ini On The lead Jump Drifting Baik Dari Davide Dorigo Menuju Auto Kedua Kali Ini Masih Dicoba Ditempel Oleh Steven Loxton Inner Clip Pertama Inner Clip Kedua Masih Dan Dari Davide Dorigo Menuju Outer Terakhir Steven Loxton Menempel Pin to pin Terjadi Kita lihat Outer Terakhir Good run Top 4 Battle And Will It be Davide Dorigo Ini Not Anime Ya Yang ngomong Anime Lu doang Soalnya Tafa JX Team Black And White Let's Go To The first Clipping Zone Dan Jumping Dulu Ternyata Dari Mereka Berdua Sangat Sayang Sekali Ada Sebuah Sentuhan Tapi Masih Bisa Dijaga Oleh Tafa Amine What a show Closing In the gap Umbu Gilbert Di dua In the clipping Yang ada Di track ini Abisuminami Masih berada Di pintu kanan Dari mobil Tafa Amine Umbu Gilbert Umbu Gilbert Umbu Gilbert Lim To Pin Nari Umbu Gilbert Kabura Mustafa Amine Will have to go With a 110% To battle Umbu On the second run Karena posisinya Sudah ditukar Kita lihat Apakah Akan menjadi Penyerangan Yang lebih berarti Dari Tafa Amine Besar sekali Angle Tapi Meninggalkan Momentum Yang sangat Jauh Tafa Amine Umbu Gilbert Dengan sangat Solid Bisa Sedikit kabur Ada sedikit Sentuhan sayang Di Tengah-tengah Inner clipping Lihat sebuah jarak Ada disana Di Deseleration Tapi masih bisa Ditempel oleh Tafa Amine Pin to pin Yang sedikit Di inner Clip Balik Balik Umbu Gilbert Lanjut ke Xiaomi Final Mengalahkan Tafa JX Tim Saudi Arab Artjom Versus Lukas Latvia And France Here we go Lukas mobil Oh Sepertinya Lukas pas Ini yang tadi Melaju duluan Tapi Kembali Posisi Artjom Sudah di depan Dan kita lihat Outer pertama Artjom Angle-nya Sangat-sangat Besar Full commitment Oh Lukas pas Ini agak sedikit Lebat Tapi mencoba Untuk mendekat Kali ini Masih safe Untuk Artjom Masih sangat Baik Menuju Outer terakhir Wall right Kita lihat Artjom Tertinggal Jarak Satu mobil Terlihat Jelas Antara Artyom Dan juga Lukas pas Queen Namanya diganti Artyom True power Oke Lukas pas Queen Ini kali ini Akan menjadi Litgar Akan menjadi Artyom True power Or True civic Here we go Sudah Dilepas Menuju Outer pertama Tentunya Lukas pas Queen Agak sedikit Kurang Angle Tapi masih Sangat baik Dari Lukas Masih Menuju Inner Clear Terima Dan Inner Clear Terima Transisi Ke kanan Outer Ketiga Ada di Sebelah Kiri Luar Red Kemudian Outer Terakhir Artyom Menempel Terus Mobil Dari Lukas Dan Art Artyom Tidak Terima Melanjut ke Babak Semi Final Ya kita sudah punya Empat Nama terakhir Di Babak Semi Final Babak Top 4 Ini adalah Babak Final Karena siapa Semi Final on the lead, membuka chase menuju outer terakhir, outer pertama sorry kita lihat luar biasa seperti biasa Awishab, Angela luar biasa, tapi Davide masih hadir di selfie kiri dan kanan dari mobil Awishab memberikan sebuah pertalukan yang sangat segini ke Awishab kita lihat pintu pintu terjadi di akhir kanan harus mirip dengan Davide Dorigo kita lihat, sudah dilepas Davide on the lead Awishab on the chase sudah masuk ke outer pertamanya aku merupakan kembali dari Davide Dorigo ini akan membuka kesempatan Awishab mendapatkan extra touch yang banyak untuk ke babak final kita lihat, menunjuk outer ketiga dan outer terakhir Awishab masih menangkap pintu 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 didiktatus oleh Awishab hasilnya adalah Awishab maju ke babak grand final mengikuti journey yang sama seperti Umbu Gilbert di ronde kedua masuk kita tidak tahu apa hasil dari battle yang akan berlangsung kali ini dua-duanya punya kemampuan drifting yang sama di babak grand final mari kita lihat Artyom sudah jalankan mobilnya menuju outer pertama kita lihat Oh! Aaaaaaah! 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 ini akan menjadi final Indonesia all Indonesian final Artyom trucevic melakukan kesalahan fatal di outer pertama korban oke kita akan melanjutkan ke run kedua posisi sudah ditukar posisi tentunya run pertama tidak akan menjadi run yang terhitung komplit kita lihat pembukaan yang sangat besar dari Umbu Gilbert dan bisa disamakan oleh Artyom trucevic Umbu Gilbert kali ini lebih besar ring goal yang diberikan kembali untuk maju ke babak grand final tapi apakah bisa dipatahkan oleh Artyom trucevic kita lihat masih bersamping-samping kan? masih di pintu sebelahkan oleh Umbu Gilbert Artyom trucevic yang memenang rodo pertama mari kita lihat PIN TUH PIN Mereka berdua apakah Umbu? Atauah Artyom... engkaknya oUU esta UGBU isol amart dan kedua ada sebuah technical problem kepada medlovaliudan Arran sehingga endingnya sangat-sangat anti-climax kita harus berharap itu tidak akan terjadi Artyom trucevic who شbetween davide dre dorigo Let's go davide dorigo! RUN round number 3 game season number 3 sudah dilepas menuju outer pertama jump drifting dari Artyom nampaknya kaki safe dan cukup tipis ke tembok, tapi Davide sekali lagi memberikan sebuah penampilan yang sangat-sangat baik ketika Chase dan masih menempel tentang mobil dari Artyom menuju outer terakhir, wall right disini dan dua-duanya terjadi kontek, terjadi kontek sayang sekali Artyom Trusevich menyentuh tembok duluan ataukah insiden itu terjadi karena Davide Dorigo yang mengejar dari mobil Artyom, kita lihat kembali nanti, kita akan maju ke babak run 2 sebelumnya yes, run kedua untuk Davide versus Artyom Thailand versus Latvia menuju outer pertama Davide kali ini lebih baik dibandingkan di babak semifinal, Artyom menempel dengan sangat agak sedikit lemah menempel di sana sedikit lebar tapi Davide masih cukup aman pindah dari klink kedua dia berdekat sangat baik outer klink ketiga dan outer terakhir masih ditempel ketat oleh Artyom dan yang bisa saja terjadi pintu pindah di keduanya save hasilnya dari mereka berdua Davide dan Artyom hasilnya Davide tampilan final kedua untuk Umbu Gilbert yang telah memenangkan juara kedua di ronde kedua kemarin gak masalah racing esports Black Speed Raysa give me all the fire emoji all you can Kika sudah sampai di grand final yang sudah dilepaskan oleh juri starting grid dan dilepaskan ke clipping pertama lebar sekali seperti dari Awishab dan sayang sekali tidak terlalu strong dari Umbu Gilbert di clipping pertama besar engkau dari Umbu Gilbert kehilangan sedikit momentum di inner clipping pertama inner clipping kedua sepertinya juga tertinggal cukup jauh satu mobil saja jaraknya di antara mereka berdua penyerangan dari Umbu Gilbert masih berada di pihak terdepan ada sebuah sentuhan sepertinya tapi dari siapa ada pin 2 pin tentunya kesalahan yang minor saja kita akan langsung lanjut ke run kedua Umbu Gilbert Alwishab kali ini grand final ronde 3 Ebu Siminami jumping kita lihat lebar sekali Umbu Gilbert tapi masih bisa disampingkan oleh Awishab door to door pin to pin ban to ban dari Awishab di clipping dua dan inner clipping pertama switching kita lihat disini masih aman untuk kedua masih bersampingkan kita lihat penyerangan dari Awishab last for life kali ini summon tapi pin to pin Awishab top qualifier kita memberikan perkuatan adalah kemenangan untuk Awishab TAPE 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 gak masalah racing is force kembali datang ke top spot of Indonesian Digital Drift Series luar biasa battle yang kita miliki di ronde ketiga kali ini Alwi Shahab for the win Umbu Gilbert second place Davide Dorigo third place all Sony Station on the podium tapi battle dari top 16 sampai ke grand final seperti biasa klasiko dari Pro 1 dan juga internasional ini ini bisa dibilang sekarang overall performa terbaik dari para driver IDDS di sini juga yes ini Pro 1 dan tentunya ini ya drifter dari Indonesia di mana terlihat sekali bisa memberikan perlawanan bisa memberikan sebuah aksi yang luar biasa